Nah, tuh guys, dia makan ikan guys Hari ini adalah hari dimana gue balik ke Jakarta Tapi sebelumnya banyak kegiatan yang akan dilakukan disini Sorry gue baru nyalain kamera ini di siang hari Karena tadi pagi itu gue ada kegiatan Dan sekarang gue ada di restoran yang namanya Forganza di Kay Lihat pemandangannya Oh my god You gotta see the view What sorcery is this? Kalau lo liat ke bawah situ, itu akhirnya bening banget bro Terus banyak ikan Nih di cafe ini Nanti gue jelasin kenapa gue ada disini Sebelumnya gue mau kasih liat sesuatu yang keren banget coy Yang ada di belakang dari cafe ini Yaitu adalah apa? Ada penyu Ada penyu boy Kurang dekat bung Coba kasih ikan pak giri Ayo Kok makan sudah itu Dia disini keliatan kok Nah Tuh guys Dia makan ikan guys Tuh palanya tuh Nah yang ini naik nih Langsung ngebut gitu Orang di Jakarta pelihara hamster Kalau disini peliharanya penyu boy Kolamnya air laut langsung depan rumah loh Airnya tuh bening banget guys Parah banget Lo bahkan Ngeliat ke luar aja Itu ada gradasinya Biru terang Biru gelap Nuh liat Ini kan biru terang Terus biru gelap Tuh Ya Ada gradasinya gitu Saking benih dan Saking jernih dan beningnya Box Hari ini Gue mau bertemu dengan Sekda Yaitu adalah Sekretaris Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Untuk Membicarakan tentang promosi Pulau kayak ini Jadi Gue pengen Orang-orang pemerintahan tuh Tahu Kekuatan dari Digital Promotion Yaitu di Youtube Bahwa kita bisa ngangkat Promosi daerah-daerah kayak gini Yang alamnya bagus banget Liat tuh Kita ini sebagai content creatornya Harus Yang maju Gitu loh Harus yang memperkenalkan Karena orang-orang Di daerah gini nih Rata-rata mereka tuh Belum terlalu paham Sama Kekuatan dari Youtube Dan gue itu adalah Content creator Yang sangat menjunjung tinggi Alam Gue akan promosi alam tuh Dengan senang hati banget Makanya gue bikin acara Di Pulau Tidung kan Gue masih gak bisa move on sih Hari ini gue bakal pulang Dan gue harus Kebayang-bayang di mimpi Sama pemandangan ini hari ini Dan gue bakal nontonin video ini terus Video gue sendiri gue tontonin Itu Pak Sekda Laukein Malaku Tenggara Selamat siang Bapak Semoga kehormatan Seranto Terima kasih Pak Alma Alma Betul Setuju Setuju Kita sekarang mau makan ini Makanan yang udah disini Sama Pak Sekda Sama Pak Sekda Bisa dijelasin tadi Ini apa Ini yang bang Ini dibuat dari singkong Pengandung racun Ada kadasianida di dalam Singkong ini Jadi dipongkaran nih Dipongkaran Sianidanya keluar Lalu Ini ampasnya kita makan Berarti Secara singkatnya ini adalah Singkong Cap Jessica Oh iya Aman ya Dan orang Kei Yang konsumsi Embal Itu hidupnya lebih lama Oh iya Hidupnya bisa sampai 100 tahun Karena Alami banget Sedangkan yang ini Pisang Dibalut sama tepung Embal Hmm Pantesan enak Garing Pisang ini biasanya Kita di Kei makan Pakai sambal Pakai sambal Iya betul Hmm Jangan lupa Yang bali ini Airnya anti kanker Oh iya Anti kanker Iya Airnya anti kanker Jadi air kerasenida itu Diolah lagi Jadi bisa jadi obat Untuk anti kanker Untuk segala masjid Wah itu Itu yang mau baru tuh Harus dimakan Itu yang pakai sambal Itu Jadi ada ragu Daud singkong sama bunga papaya Jadi ada ragu khusususnya Apa tuh Haruan sir Kemalem sudah nyangin ya Kemalem saya perform Selalu itu Masin barisan itu Masin itu Sambal Ya masin itu Garam Oh garam Barisan itu Chili Cabe Kalau di Jakarta Jarang makan ikan bakar Karena ikannya tuh Baunya enak-enak Udah tunjukkan makan lagi Iya Belum kedisuk yang ikannya masih hidup Diambil langsung dibakar Ditunjuk Dipilih Dipilih Kamu pilih sesuai ukuran Mau yang besar bagaimana Halo guys Gue lagi sama Pak Syekda Dari Pulau K Aga sini Pak Biar tak Kabupaten Maluku Tenggara Gue bisa makan Sama Pak Syekda Orangnya baik banget Asik banget Dan terima kasih Sudah Welcome saya Di Pulau K Ada pesan-pesan Buat penonton saya Di Youtube Ya sebelum saya sampaikan pesan Kepada rekan-rekan Penonton dari Mas Rando di Youtube Maka saya pertama-tama Mengucapkan Terima kasih kepada Mas Rando Terima kasih Yang sudah mengangkat Harkat dan martabat Kepulauan Kei Dan kemudian Selamat datang juga Di Bumi Lorungabal Kepulauan Kei Sebagai surga Tersembunyi Terpopuler Siap Indonesia Siap Dan pesan-pesan saya Kepada penonton Agar mari Datang Mengunjungi Atau visit Kepulauan Kei Semoga Selalu Diberkati oleh Tuhan Amin Amin Terima kasih Terima kasih Bapak Sekda Sekali lagi Sebuah kehormatan Bisa makan siang Bareng Bapak nih Siap Siap Itu terlambat itu Pak Jadi Langsung Bapak harus Mesti sudah Siap Halo guys Gue baru selesai makan siang Sama Pak Sekda Dan sekarang kita mau On the way ke bandara Terima kasih buat tim suksesnya Laurenti Serando di K Ada Pak Geri Dari Legend Racing Ada Tian Terus ada Pak Charles Ada CC Marlene Dan Coco Ronald Siap Dan kemarin Ada promo siapa yang anten kita Romoyono Romoyono juga Udah Nanterin kita bolak-balik Ke Gua Hawang Dan Pasir Panjang Terima kasih banyak Teman-teman semua Kita bakal balik lagi Pasti Pasti Pak Geri ini Pak Geri ini Pokoknya punya utang sama gue Nanti kalau gue pergi sama Felix Kesini Bulan Madu ya Oke siap Gue kenjang banget bro Gila Dan kita tadi Bungkus pisangnya lagi Pisang gorengnya Pisang gorengnya tuh Aduh Gimana Pak? Pre-weddingnya disini aja Foto pre-wed Amin Ini foto Ceritanya foto pre-wed Ini pre-wed keberapa ini? Cantik ya Liat dong Oh my God Putih Oh my God Feli kalah putih nih Wah Keren kan Liat dong Belokannya Ih Keren banget Baru cuma satu orang yang foto pre-wed di situ Siapa? Oh ya Tim fotonya semua dari Surabaya Liat dong Muset Jadi bajunya itu terhampar di pasir Wow Keren Saat orang-orang bayar mahal ke Thailand, ke Singapura Tidak promosi daerah lain Ya malah Oke Tapi belum banyak orang tahu Gimana tadi ibu ceritanya ibu? Ya Aku punya kenang-kenangan dari Randu Tentang cucu-cucuku Iya Cucu-cucuku sangat satu cinta Pada Randu Sehingga setiap saat Kalo ngeliat gambarnya Ngeliat di Youtube Luar di HP Itu selalu cerita Apalagi kalo sekarang ini dari Kambon Saya cerita Aku ketemu kakak Randu Wih dia malanya Gimana? Gimana? Kenapa aku gak diajak? Pasti begitu Iya Jadi apa yang dilakukan Apa yang dibicarakan Apa yang diapa Semua cucu-cucu ngikutin Ngikutin ya? Iya Jadi kayaknya Jadi yang pusing ehangnya ya? Iya bener Pokoknya Pokoknya Satu cinta banget gitu aja Bagi pada kangen itu Pada kangen Bagi marah tuh Salam buat cucu-cucunya ya ibu ya Terutama Ciko Ciko? Ciko? Ciko Vincent Vincent Yang ngikutin bayi kecil gitu Yang itu sampe jatuh-jatuh Terus Si itu Apa? Aloy 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 Terus si Dimas Dimas Banyak ya? Satu RT ibu Satu kampung ya? Bawa sepuluh Bawa cucu sepuluh Cucunya sepuluh Kemarin itu sama anak dua Cucunya sepuluh Anakku sebelah Sampai ketemu lagi Besok lotretor depan Siap Terima kasih ibu Sampai ketemu Halo tante gimana tante? Eyang Eyang Lah masih muda kok Masa Eyang Eyang tuh? Eyang dong Eyang dong Cucunya siapa namanya? Nadia sama Iva Nadia sama Iva Nih aku sama Eyang kamu nih Dadah-dadah dong Eyang Dadah Omnya omnya? Omnya? Omnya omnya Awas lo liat gue di Youtube lo Nah belajar Kurusin tuh anjing Jangan nonton Youtube mulu ya Akhirnya juga makan Jangan makan keju doang Oke Nasi sama Ciki Tuh Makan nasi jangan sama Ciki Sama Citos Sama aja Halo Hai Kita sekarang mau balik ke Jakarta Tapi kita transit dulu di Ambon Gue kangen Mau pulang Pengen balik lagi Bagus banget Ntar gue mau kesini Sama Perni ibu 2 Mama gak usah ikut Oh Allah Kita sama tim mau balik Ini tim Timnya baru sebagian Oh baru sebagian Belum semuanya ya Yang terdiri dari bapak ibu Saya paling muda disini Ya sama dia nih Setengah muda nih yang tadi tuh Tuh yang itu tuh Setengah muda lah Gila tuh pesawat engine nya udah starting gitu Sampai jumpa di destinasi berikutnya Bakal banyak jalan-jalan Yang pasti ada Godzilla Escape Sebentar lagi Yeay Jalan-jalan sama kalian Pertama di Indonesia Belum pernah ada Oke Siap Halo guys Halo guys Sorry gak nyalain kamera Dari tadi gue cape banget Gue 2 kali tidur Di flight Transit ke Ambon Sama flight ke Jakarta Sekarang gue udah di Jakarta Lihat muka gue capek Tapi gue seneng banget Gue lagi sama Romo Romo, gimana perjalanan kita hari ini? Pelayanan kita ke Ambon Menyenangkan 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 Jadi Bisa keluar dari rutin kita Dicengin Romo dicengin Romo di ejek-ejek banyak gaya Iya Iya Apa-apa bu? Apa? Gaya ke gaya Sambal bajak kali Romo Ada pesan buat anak-anak yang nonton Youtube aku ga? Ya harapannya anak muda You should do what is positive Siap You try to do positive things for people Not just for yourself Siap And try to avoid negativity in your life To rid off bad habits Siap Cari artinya di Google Trend Swim Thank you Thank you Romo That's what I mean Thank you See you again soon Bye Bye Peace Putnam Book Sah Dadah Tadah Terima kasih